Sub indo by broth3rmax Oh, udah mulai berani ya nyalain orang lain Sendirinya yang salah nyalain orang lain Udah deh, kamu jangan banyak ngomong Mendingan kamu cepet beresin kamar saya Jangan sampai ada yang kotor sedikitpun Karena sebentar lagi anak sayangan saya Indra akan datang dari luar kota Bu, sabar ya bu Tunggu saya bereskan masakan dulu untuk mas Indra Sekarang Cepet Ya Allah Berikanlah kekuatan pada hamba Ya Allah Jadikanlah hamba Bisa terus menjadi hambamu yang taat dan sabar Mas Mas Masya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Misang kamu kenapa Rati? Gak apa-apa kau mas Tadi waktu masak aku gak hati-hati Jadinya kena pisau Oh yaudah Terus Gimana perlopon mama aku dari tadi sama kamu? Mas Aku sama ibu itu lagi pendekatan Wajar jadinya Kalau kita harus mengenal satu sama lain Bagaimanapun Sama orang tua kita harus sabar Kadang orang tua itu ujian buat kita Dan ibu mas Udah aku anggap seperti ibu aku sendiri Rati Kamu dengar ya Andai aku tau ibu aku menyakiti kamu Aku bakalan tegas sama ibu aku Karena aku mencintai kamu karena Allah Dan itu udah sekewajiban aku untuk menjaga kamu Makasih ya mas Iya sayang Keluar loh Bisa nyetir gak sih? Gila loh ya Gua mau ketabrak Gimana sih kamu yang jalan Kamu yang gak bisa Tante Farah Tandra Ah kamu Ya ampun Dari mana mau kemana sih Dari itu mau ke Tante Tante-tante Baik sayang Kita masuk dalam mobil Yaudah Tante gak usah pusing Mending Tante suruh Mas Indra Buat menceraikan perempuan kampung itu Masalahnya Indra kecintaan banget Sama perempuan kampung itu Tau udah itu perempuan pake apaan Pake pelet kali Tante Aku mau bantu Tante Karena Tante kan sahabatnya mama aku Jadi aku bakal ngelakuin apapun demi Tante Sekarang kan mama Sandra udah meninggal Sandra juga Sebatang kara Tante Sandra sayang Kamu jangan sedih gitu dong Pokoknya Nih Tante jamin Kalo sampe rencana kita berhasil Tante akan bikin hidup kamu bahagia Oke sayang Makasih ya Tante Pokoknya cerai Istighfar ma Istighfar Mama gak akan istighfar Permintaan mama cuma satu Ceraikan istri kamu sekarang juga Mama tau kan ma Pantang larangan yang menyuruh seorang suami untuk cerai sama istrinya ma Bisa kasi Kamu gak nasehatin mama Permintaan mama cuma satu kok Ceraikan istri kamu Atau Kamu akan mama sumpahin ya Indra Maka suhu hidup mama akan sumpahin kamu Oke Kalo emang itu mau mama Gak apa-apa Gak apa-apa Lebih baik aku sama Rati pergi dari rumah ini Bukan masalah rumah Indra Mama cuma gak sudi punya menantu perempuan model kayak begitu Mama cuma minta satu sama kamu kok Ceraikan dia Nah ini orangnya Sini kamu Sini Mas cukup ma Sini Mas cukup ma Ma lepasin dia ma Lepasin Oke Mama akan lepasin tapi kamu harus salah istri kamu Lepasin Mas 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 Kamu gak apa-apa Ma Aku sayang sama Rati karena Allah Dan sampai kapanpun Aku gak akan pernah bisa ceraikan Rati Jadi kamu lebih memilih perempuan model kayak begini Gak apa-apa Tapi siang ini Kalau sampai masih ada perempuan ini ada di rumah ini Mama lebih memilih untuk mati Daripada mama harus hidup satu rumah sama perempuan yang mama gak pernah sudi Nah cukup ma cukup Pergi Tolong Rati jangan pergi Rati Undahlah Rati Mas Mas Injinkan aku meninggalkan diri aku dulu mas Mas Mama udah tua Aku takut mama sakit Tapi aku gak bisa kehilangan kamu Aku gak bisa kehilangan kamu sayang Aku gak tau aku bakal kayak gimana tanpa kamu Aku butuh paham Rati Mas Aku selalu sayang sama kau Aku yakin Allah pasti mempertemukan kita dengan ridonya Aku gak ridoh Aku gak bisa terpangan kamu Mas Mas Aku mencintai kamu Karena Allah Aku gak ingin keadaan kita seperti ini mas Mama gak ridoh dengan pernikahan kita Kita harus di kelas ya Tapi kan gak harus dengan cara seperti ini Rati Aku butuh paham Mas Aku butuh paham Mas Aku butuh paham Mas Aku butuh paham Mas Rati Rati tunggu Rati Rati tunggu Rati Rati tunggu Rati aku mohon Jangan pergi Rati Jangan tinggalin aku Aku gak bisa tanpa kamu Rati Aku sayang sama kamu Rati Aku gak maafin aku mas Enggak Rati Kalau emang kamu mau pergi Biar aku yang nganterin kamu ya Kamu tunggu sini aku hampir kunci ya Aku nganterin kamu ya Kita harus tetap berdua Gimanapun juga harus tetap berdua Kamu tunggu aku Maafin aku Indra Kamu tega ya ninggalin mama Mama yang melahirkan kamu Mama yang membesarkan kamu Mama yang mengurus kamu Sampai kamu besar Sampai kamu dewasa Dan sekarang mama sakit Mama 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 Jangan berdiam saya Jangan tentu saya Mama Mama gak apa-apa Mama Mama gak apa-apa Mama Mas Jaga beliau mas Jaga ibu Bagaimanapun beliau adalah surganya mas Saya pamit dulu mas Assalamualaikum Rati Rati jangan pergi Rati Rati jangan pergi Rati Jadi seperti ini Umi ceritanya Nih Saya sudah menikah Istri saya namanya Rati Dia itu anak yang baik Anak yang soleh Tapi saya bingung Umi Kenapa mama gak pernah suka sama dia Indra Anak itu tetap wajib berbakti sama orang tua nah Maaf Umi seperti ini Sejujurnya Mama meminta saya untuk ceraikan istri saya Astagfirullahaladzim Dan setahu saya di dalam Islam itu dilarang untuk menceraikan seorang suami dan istri Sementara itu saya sangat sayang sama Rati Saya gak mau bisa dengan istri saya Indra Orang tua dan istri itu mempunyai kedudukan yang sama-sama istimewa di pandangan agama Kenapa? Karena ibu yang ngelahirin elu Istri yang mau ngelahirin anak elu Ya kan? Jadi kududu di istimewa ini dua-duanya Cuma nanti kita lihat ketakwaannya tuh Banyakan yang mana Kalau misalnya perintah emak yang bener ya kita turutin perintahnya emak Kalau misalnya permintaan istri yang bener ya kita turutin permintaan istri Begitu nak Banyak 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 Terima kasih